assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin awi di video sebelumnya Reborn of Wargoth berkat bantuan yanhai hinyun bisa mengalahkan dengan mudah warrior yang ingin memerasnya rekan wanita dari yanhai lantas bertanya apa yang harus ia lakukan pada si brengsek xiaio karena dia masih sangat muda hinyun pun berkata kepada saudara yanhai kenapa dia tidak memberikan xiaio kesempatan yanhai setuju dengan saran hinyun dan mengajak mereka agar bergegas kembali di perjalanan yanhai berkata kalau linyu bukanlah pemalah dan memiliki posisi alkemis yang sangat tinggi hinyu meminta agar yanhai jangan terlalu khawatir karena dia yang telah memerintahkan untuk membunuh linyu dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah ini guys meskipun begitu yanhai tetap kekeh akan menanggung masalah ini dan tidak mau berdebat lagi hinyun itu masih muda dan potensinya tidak terbatas meski hal itu bisa membuat balas dendam yanhai mungkin tak akan bisa terpenuhi mendengar hal itu hinyun memberi yanhai dorongan dan berkata kalau suatu saat nanti dia akan bisa membalaskan dendamnya untuk itu biarlah hinyun saja yang menanggung masalah alkemis linyu saat sampai di kediamannya hinyun dicari oleh dia kenwang rupanya mulai hari ini hinyun dipromosikan akan menjadi seorang penjaga jadi dia memiliki kesempatan untuk melawan penjaga kecil yang telah ada dia akan mampu membawa hinyun ke sebuah arena disana sudah berkumpul para penjaga kecil mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat guys dan semakin kuat menjaga yang ditantang dan dikalahkan oleh hinyun semakin banyak pula poin yang akan hinyun peroleh dianggung wang pun menjelaskan berapa poin yang akan hinyun peroleh bila mengalahkan penjaga mulai dari yang terlemah sampai penjaga yang terkuat guys setelah tahu kalau dia akan mendapatkan seratus ribu poin bila mengalahkan penjaga terkuat tanpa pikir panjang hinyun pun langsung menantang tanglong si penjaga terkuat tanglong pun tak menyangka kalau dia akan ditantang oleh seorang pendatang baru tanglong pun lantas menakut-nakuti hinyun dan berkata kalau semua orang yang menantangnya akan berakhir dengan kematian dia juga menunjuk seseorang yang tergeletak di arena hinyun tidak peduli dengan kertakang tanglong guys dan meminta tanglong agar tidak terlalu banyak bicara dan segera maju karena mungkin kali ini tanglong lah yang akan mati karena sebegitunya tidak ingin mati tanglong pun mengebulkan keinginan hinyun guys dia maju menerjang ke arah hinyun dengan sekuat tenaga meski begitu hanya dengan satu gerakan undefeated fish king hinyun berhasil menghampaskan tanglong ke udara dan ceritanya pun habis mimin nggak ngerti ya guys dari beberapa chapter kemarin itu hinyun cukup menggunakan undefeated fish king tapi dia sudah berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya termasuk di arena topeng tapi yaudahlah dia kan punya buff sebagai seorang MC dari author ya mari kita saksikan keseruan untuk chapter kali ini selamat menikmati 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 selamat menikmati